Kitab Amos, Pasal 7 Penglihatan tentang Belalang Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Ia sedang menyiapkan kerumunan Belalang pada waktu tanaman kedua sedang tumbuh, yaitu setelah tuayan untuk raja. Belalang memakan semua rerumputan di negeri itu. Setelah itu, aku mengatakan, Ya Tuhan Allah, aku mohon kepadamu, ampunilah kami. Yaakub tidak dapat hidup, ia begitu kecil. Kemudian Tuhan mengubah keputusannya tentang itu. Tuhan berkata, itu tidak akan terjadi. Penglihatan tentang api Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Aku melihat Tuhan Allah mengadakan hukuman melalui api. Api membinasakan samudera raya, membakar habis ladang. Namun, aku berkata, Ya Tuhan Allah, hentikanlah itu. Aku mohon kepadamu. Yaakub tidak dapat bertahan. Dia kecil. Kemudian Tuhan mengubah keputusannya tentang itu. Tuhan Allah mengatakan, Itu tidak akan terjadi. Penglihatan tentang tali sifat Inilah yang Tuhan perlihatkan kepadaku. Tuhan sedang berdiri di sisi suatu tembok yang tegak lurus dengan tali sifat di tangannya. Tuhan berkata kepadaku, Amos, apa yang engkau lihat? Aku mengatakan, sebuah tali sifat. Kemudian Tuhan ku mengatakan, Lihatlah umatku Israel telah melakukan banyak dosa. Mereka seperti dinding yang miring. Aku memakai tali sifat, membuat garis lurus, dan membuang bagian-bagian yang jelek. Tempat-tempat tinggi Ishak akan dibinasakan dan tempat-tempat kudus Israel menjadi tumpukan batu-batu. Aku akan membunuh keluarga Yerubeam dengan pedangku. Amaziah berusaha menghentikan Amos. Amaziah, imam di Betel, mengirim pesan ini kepada Yerubeam, Raja Israel. Amos telah membuat rencana melawanmu. Ia berusaha membuat orang Israel berperang melawanmu. Negeri ini tidak dapat memegang seluruh perkataannya. Amos telah mengatakan, Yerubeam akan mati oleh pedang, dan Israel dibawa ke pembuangan dari negerinya. Amaziah juga berkata kepada Amos, Hai pelihat, pergilah ke Yehuda, dan makanlah di sana, bernubuatlah di sana, tetapi, jangan lagi bernubuat di Betel. Ini adalah tempat kudus Raja Yerubeam. Ini tempat ibadah nasional untuk Israel. Kemudian Amos menjawab Amaziah, Aku bukan seorang nabi, dan bukan anggota keluarga nabi, melainkan seorang peternak dan pematik buah arah hutan. Aku gembala, dan Tuhan mengambil aku ketika menjaga kawanan domba, dan Tuhan berkata kepadaku, Pergi, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi, dengarlah pesan Tuhan, Engkau berkata kepadaku, Jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan berbicara menentang keluarga Ishak. Tuhan berkata, Istrimu akan menjadi pelacur di kota itu, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan dibunuh oleh pedang. Lalu bangsa lain, mengukur dan membagi-bagi tanahmu di antara sesama mereka. Engkau akan mati di negeri asing, dan Israel pasti terbuang dari negeri ini. Tuhan berkata kepadaku, Tuhan berkata kepadaku,